Intro Shalom teman-teman youth semuanya, apa kabar? Senang sekali saya dapat menjumpai teman-teman youth semua dalam Renungan Youth for Christ pada hari ini, Senin 16 Mei 2022. Hari ini kita akan membahas renungan yang berjudul Hidup Bersama dan diambil atau didasari dari firman Tuhan, Masmur 133. Saya Puji Yuli Kristiani Purba dari GKI Purwodadi. Pada tahun 1996, ada sebuah sinetron yang mengisahkan seorang ayah mengalami kebangkrutan dan dia harus berpindah rumah dari rumahnya yang sangat mewah ke rumah yang sangat sederhana bersama istri dan ketiga orang anaknya. Di tengah keadaan yang tidak mudah itulah mereka menghadapi permasalahan dan mengandalkan kebersamaan. Ada yang tahu sejudul sinetronnya? Ya, betul teman-teman youth. Sinetron yang berjudul Keluarga Cemara. Kebersamaan dan kerukunan inilah yang juga disampaikan oleh Daud dalam teks Alkitab kita hari ini. Dituliskan di Masmur 133 ayat 1, Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Keadaan baik dan indah inilah yang menjadi impian dan idaman dari tiap keluarga. Yakni keluarga yang tidak tercerai berai dan tidak saling menyakiti. Di sini kita melihat bahwa bukanlah sebuah kebetulan Daud menuliskan pesan ini. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan tercerai berai dan saling menyakiti itu benar-benar nyata dalam kehidupan. Penyebabkanan demikian adalah adanya masalah, pergumulan, dan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga. Youth, mungkin saat ini keluarga kita memiliki permasalahan yang belum bisa kita selesaikan. Meski dalam keadaan yang demikian, pandanglah permasalahan yang sedang kita alami sebagai sarana untuk menyatukan keluarga kita. Justru permasalahan tersebut merupakan tantangan agar kita bisa membangun kerukunan dengan bersandar pada firman Tuhan. Dengan demikian, sama seperti kisah sinetron keluarga Cemara, keluarga kita justru akan dipanggil untuk menjadi kesaksian. Meski dalam permasalahan, kita tetap diam bersama dengan rukun, bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!